Selamat sore pemirsa kita berjumpa di iNewsroom ruang memperdalam informasi aktual dan juga komprehensif. Dua asrama wanita dan satu kelas belajar SMA negeri modal bangsa belang bintang Aceh Besar ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat seluruh siswa sedang melaksanakan apel. Saya Reinhardt Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran yang melanda dua barak dan satu ruang belajar di SMA negeri modal bangsa Kabupaten Aceh Besar. Saat api berkobar, puluhan siswa panik sambil menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam barang. Kebakaran terjadi saat para siswa sedang melaksanakan apel pagi di halaman sekolah, tiba-tiba saja terdengar teriakan kebakaran dari lokasi. Api baru berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah sepuluh unit mobil damkar dikerakan. Saya kunci barang atas, habis itu saya ke rumah pulang simpan kunci. Semua barang atas api ada kunci, barang atas saya tidak kunci. Ke sekolah, ke sekolah saya baru berdiri di lapangan. Baru berdiri di lapangan, sudah ada teriakan Pak Wahri di bawah. Ada kebakaran. Berarti memang selang satu menit kita bilang. Selang satu menit saya dari sini, selang satu menit saya dari badan di asrama, saya ke sana, terdengar suara kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara para siswa terpaksa dievakuasi ke barak lain. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, Ainews, melaporkan. Banjir parah menerjang Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sejak minggu sore. Banjir setinggi 1 hingga 3 meter belum juga surut, bahkan meluas merendam ribuan rumah. Akibat meluapnya sungai Walenae dan juga Danau Tempe. Beginilah kondisi ribuan rumah yang terendam banjir di 34 desa dan kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter ini disebabkan meluapnya sungai Walenae dan Danau Tempe. Banjir yang kini meluas membuat warga sulit beraktifitas serta sulit memperoleh air bersih. Warga pun terpaksa menggunakan air banjir untuk mandi dan mencuci. Ibu kalau mencuci pakai air ini, ibu? Tidak ada air bersih? Tidak ada. Tengkelah semua air bersih? Air bersih. Eh, apa kesulitan tak buka lo banjir begini? Eh, kesulitan, buka luat dari perahu. Dari data sementara pihak BPBD Wajo, sebanyak 9.106 kepala keluarga di 34 desa dan kelurahan di 5 kejamatan Kabupaten Wajo. Dan banjir yang merendam ribuan rumah di Gerobogan, Jawa Tengah sejak 11 hari yang lalu hingga kini belum surut. Warga yang tetap bertahan di rumah kini terserang penyakit gatal-gatal. Hujan deras yang mengguyur dua desa di Gerobogan, Jawa Tengah membuat banjir semakin tinggi. Hingga Senin siang, ketinggian banjir yang merendam dua desa tersebut mencapai lebih dari 1 meter. Sementara warga masih bertahan di rumah karena banyak harta benda dan ternak yang tidak bisa dievakuasi. Sebelas hari banjir melanda. Warga mengaku tidak bisa beraktivitas dengan normal karena mobilitas dan jalan yang terendam banjir. Sementara itu, dapur umum dan posko banjir juga tidak terlihat di kedua desa. Hal ini juga menambah kesulitan warga untuk mengakses air bersih dan makanan. Akibatnya, warga terpaksa keluar desa menerobos banjir demi mendapatkan makanan hingga terserang penyakit gatal-gatal. Ke banjiran ya, nguci, ngukupai, gatel, nguci piring, gatel. Karena sering berendam di sini ya? Iya. Berendam air nih. Sudah diopati belum, Bu? Sudah. Beli atau ke puskesmas atau gimana? Beli di warung. Di warung. Selain penyakit gatal yang menyerang warga, banjir juga membuat aktivitas belajar-mengajar di sekolah terganggu. Sementara ribuan hektare sawah gagal panen akibat banjir yang merendam wilayah ini. Warga berharap pemerintah terkait segera mendirikan posko bantuan dan medis untuk membantu warga terdampak. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainyus melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan banjir di Gerobogan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Rustaman Nusantara. Rustaman, 11 hari sudah banjir melanda Gerobogan. Bagaimana situasinya saat ini? Baik, Rayaan. Bisa saya ceritakan untuk saat ini, banjir yang mengenangi desa Lemah Putih dan Karangsari saat ini sudah mencapai ketinggian 1,20 hingga 1,5 meter. Dan kondisi warga saat ini masih tetap bertahan di rumah karena memang mereka menolak untuk mengungsi. Mereka takut jika ternak dan barang-barang yang mereka tinggal itu hilang. Dan untuk saat ini kondisi warga memang terkurang bahan makanan karena stok makanan mereka sudah habis dan baru mendapatkan bantuan makanan dari beberapa relawan. Baik, apakah ada bantuan atau upaya dari pemerintah daerah setempat untuk mempercepat banjir ini untuk ditanggulangi segera mungkin? Ya, upaya dari pemerintah saat ini informasi untuk melakukan sudetan di sungai Lusi sendiri karena banjir berasal dari Lusi. Tapi belum ada informasi yang jelas apakah sudah ada penyelesaian terkait penyudetan ini. Oke, kebutuhan warga apa yang paling mendesak saat ini? Kebetulan yang mendesak saat ini adalah pakaian, selimut, dan makanan ya. Karena beberapa warga saat ini sudah menungsi di tempat yang aman meskipun hanya berjara 50 sampai 100 meter dari lokasi banjir ini. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi Anda. Rustaman Nusantara melaporkan dari gerobogan Jawa Tengah. Sementara itu, Pemirsa, banjir memang kerap menjadi masalah klasik dan juga termasuk di ibu kota yang dirasakan oleh warga, terutama saat musim hujan tiba. PJ Gubernur RKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjawab solusi mengatasi banjir baik jangka pendek dan juga jangka panjang, yaitu dengan membuat tanggul laut seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Berikut cuplikan wawancara saya dengan PJ Gubernur RKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pak, biasanya setiap gubernur atau pejabat gubernur tentu dihadapkan dua isu klasik masalah ibu kota, apalagi kalau bukan banjir dan juga macet. Khusus banjir ini, Pak, karena awal tahun dan akhir tahun kemarin kita ada cuaca ekstrim dan beberapa titik beberapa hari lalu juga terjadi banjir ya di Kemang atau di Mampang. Apa evaluasi Bapak sebagai PJ Gubernur? Ya, begini. Yang pertama, memang secara alam, Jakarta itu kan makin lama makin turun permukaan tanahnya. Yang berikutnya, memang secara alam, titik-titik tadi yang disampaikan, memang itu lebih redah dari tempat lainnya. Sehingga langganan banjir kan, seperti itu. Nah, mau tidak mau, ya pemerintah Provinsi Jakarta yang pertama harus bikin tanggul pantai. Yang berikutnya, ya ke depan saya sedang data kembali, merimain kembali tanggul laut atau JNC Wall. Yang sempat juga kemarin disampaikan oleh Presiden ya, Pak? Ya, dan kemarin saya sudah ke Kementeri Perikanan untuk menyampaikan titik ini. Nah, berikutnya, Alhamdulillah kemarin Bapak Presiden dua minggu yang lalu sudah meresmikan atau bisa menyelesaikan dua waduk di Bogor, itu juga mengurangi. Nah, permasalahan kan banjir masih ada sebenarnya. Bagaimana kalau hujan lembar, intensitas hujan itu lebih besar, sehingga perubahan alam. Nah, mau tidak mau, ya kita sistem pompa. Sistem pompa bersama dengan Kementerian PUPR. Kalau seperti di Kemang itu, sudah tidak mungkin lah kami melakukan pelebaran kali. Karena masalah sosial kan, penduduknya sudah banyak. Maka satu-satu yang jalan, kami harus menarik pompa dari titik tertentu mengonsal di Ben Hill. Itu untuk mengurangi. Jadi, kalau dalam jangka panjang, JNC Wall? Itu harus. Itu harus. Itu progresnya berarti sudah sampai di mana, Pak? Sebenarnya kan konsep JNC Wall itu mulai dari 2011 sudah ada. Kami juga sering mengikuti itu. Cuma ada perubahan-perubahan desain, terus ada sebuah mungkin kendala. Nah, ini kami rimain lagi, dan termasuk juga perintah Bapak Presiden. Kalau itu sudah blok plan perencanaan taruhannya disetujui oleh Bapak Nas, garisnya itu sudah disepakati oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, insya Allah, kami akan melakukan itu minimal titik koordinatnya sudah kami tentukan. Misalnya bisa groundbreaking, terus nanti ada kewajiban-kewajiban reklamasi, mereka juga bisa membangun JNC Wall itu secara baik. Pemirsa kondisi ini, Ibu Dha Tiko Berangsur membaik informasi selengkapnya. Kami hadirkan usai jeda. Terima kasih telah menonton!